Wacana hukuman mati bagi koruptor yang dilontarkan Presiden Jokowi Dodo saat acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di SMKN 57 Jakarta kemarin menuai berbagai respon. Menjawab pertanyaan siswa, Presiden menyatakan hukuman mati untuk koruptor bisa saja diterapkan jika memang ada kendak yang kuat dari masyarakat. Jokowi menambahkan keputusan menerapkan hukuman mati tergantung pada komitmen DPR. Meski undang-undang mengizinkan hukuman mati kepada koruptor, hingga saat ini putusan itu belum diterapkan. Di sisi lain menurut Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, saat ini ada 274 yang difonis pidana mati karena berbagai kasus dan belum dieksekusi. Yakni 68 pembunuhan, 90 narkotika, 8 perampokan, 1 terorisme, 1 pencurian, 1 kesusilaan, dan 105 pidana lainnya. Sementara ini mencatat dari 1.053 perkara korupsi tahun 2018 hingga 79 persen didakwa dengan hukuman ringan, yakni 1 hingga 4 tahun penjara.